Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners Presiden Joko Widodo belum memutuskan kapan pemerintah akan menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Terkait hal ini, peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global, Diki Budiman menyarankan pejabutan status PPKM masih perlu ditunda hingga setelah Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Di sisi lain, Diki menjelaskan walaupun PPKM akan dicabut, status pandemi tidak akan langsung berubah menjadi endemi. Menurut Diki, kondisi suatu wabah dua hal, yaitu akibat intervensi dan adanya perbaikan di indikator. Karena pada beberapa di daerah, ada yang berisiko sehingga menyebabkan sirkulasi virus dan infeksi berulang kali. Dan hal ini membuat virus terus bermutasi, kemudian beradaptasi dengan lingkungan untuk bisa tetap bertahan hidup. Terkait pencabutan kebijakan PPKM, Diki juga menilai harus melihat situasi pandemi COVID-19 di Cina agar tidak semakin memburuk. Selain itu juga, tidak ada kemunculan dari varian baru yang berbahaya. Diketahui COVID-19 kembali menggila di Cina. Dilaporkan, setengah juta orang terinfeksi dalam satu hari. Terpisah Presiden Jokowi mengatakan hasil kajian mengenai rencana penghentian PPKM belum sampai ke meja kerjanya. Jokowi pun meminta publik bersabar karena pemerintah harus mengkaji secara detail agar keputusan yang diambil tidak keliru. Ia juga tidak bisa memastikan kapan PPKM akan benar-benar dihentikan karena masih menunggu hasil kajian tersebut. Jokowi menambahkan, meski kasus COVID-19 sudah melandai, pemerintah tetap perlu mengetahui tingkat kekebalan warga Indonesia akan virus corona. Hasil seru survei juga akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang sedang terjadi di Cina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengatakan Indonesia bisa terhindar dari lonjakan tersebut asalkan hasil seru survei menunjukkan warga Indonesia sudah imun dari COVID-19. Memutuskan sehingga sebaiknya kita sabar menunggu. Pak Jokowi, kalau Cina Yopok yang saat ini meningkat lagi gimana antisipasi kita Pak? Asal nanti seru survei kita sudah di atas 90 ya, artinya imunitas kita sudah baik. Ada apapun dari manapun udah nggak ada masalah. seperti sekarang ini kan kasus harian kita sudah turun di bawah seribu tapi karena apa? itu yang harus dilihat harus dikaji di situ apakah karena imunitas kita sudah baik atau karena virusnya sudah tidak senang dengan Indonesia kan macam-macam pergi ke tempat lain, negara lain itu, jadi jadi apa jadi tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan dari para pakar epidemiolog semuanya agar memutuskannya nanti benar tergantung kajiannya kalau selesai kita harapkan akhir tahun ini sudah selesai dan seru survei dan kajiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati